Alhamdulillah kita adalah orang-orang yang sangat hebat dan unik dalam hidup ini Tidak ada yang menghalangi kehebatan kita, kemajuan kita, dan masa depan kita yang luar biasa Tidak ada, kecuali kita sendiri tidak percaya dengan janji Allah SWT Dasyatnya keikhlasan akan mempermudah segala-segala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha Anta khairu man zakkaha Anta walimha wa maulaha Ma'asul al-Muslimin Rahimahkum Allah Yang selalu diberikan Nikmat termahal dalam hidup ini Iman, semangat beribadah Semangat berda'wah Dan insyaAllah semangat dalam memperjuangkan agama ini Alhamdulillah Bi ni'matihi datimu salihat Ma'asul al-Muslimin Rahimahkum Allah Dahsyatnya kekuatan ikhlas Ini fakta Sudah terjadi Dasyatnya kekuatan ikhlas ini Sudah terbukti Bukan sekedar janji Apalagi bohong Karena Yang menceritakannya adalah Allah sendiri Jemaah sekalian Kalau kita baca dari Ayat sebelumnya Jemaah sekalian Surah Yunus Ayat 2, 1 Maaf Mungkin kita sedikit terhenyak Memang dahsyat Keikhlasan itu Karena ayat ini Membahas Ikhlasnya orang musyrik Itu yang saya Berulang-ulang Baca ayat ini Jemaah sekalian Ikhlasnya orang musyrik Kenapa Karena mereka terdesak Dengan situasi Dan kondisi yang genting Kemudian orang-orang musyrik ini Tidak lagi menyebut Tuhan-Tuhan lain Dia hanya mohon Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Di situ ceritanya Jemaah sekalian bahagia governors وَفَرِحon Jaitanah min hadihi Lanakunan minasyakinin InsyaAllah Kita sebagai orang beriman Akan lebih Mantap lagi Untuk mengkondisikan hati kita Dan lebih yakin Bahwa banyak perubahan Yang terjadi setelah ini Kalau orang musrik saja Bisa berubah nasibnya Apalagi orang-orang mu'min seperti kita Gara-gara Ketikhlasan Coba kita nikmati terjemahannya Tidak kalah dengan menikmati Subuhan Kopi susu dan Kuih pagi ini Iya Kopi morning Dialah Allah saja Yang memperjalankan Mempermudahkan kalian Di daratan dan di lautan Sampai ketika kalian Berada di dalam kapal Dan meluncurlah kapal itu Membawa mereka Itu orang-orang musrik Dengan tiupan angin yang baik Dan mereka senang Kapalnya jalan dengan bagus Karena tiupan angin yang sepoi-sepoi Tetapi kemudian Tiba-tiba datang Apa Angin yang dahsyat Ombak yang besar Dari segala penjuru Ya artinya Apa Badai Apa Ombak besar yang datang Wah Mereka sudah merasakan Bahwa mereka Dikepuk oleh Bahaya besar Tidak akan selamat Sudah mereka berpikir demikian Itu dia cuma sekali Di saat yang berbahaya tadi Mengancam nyawanya Dia hanya menyebut nama Allah Dia hanya berdoa kepada Allah Bukan dengan Tuhan-Tuhan yang lain Jadi Apa Potensi dasar dirinya Itu muncul Sengaku ini Memang Allah Tuhan Kita kurut Dan dia berdoa kepada Allah Dengan Tulus ikhlas Dan agama itu hanya Kepada Allah Sampai dia berjanji Kalau engkau selamatkan Kami dari bahaya ini Ya Allah Betul-betul Tulus Benar-benar Kami akan menjadi Minasyakirin Orang yang selalu Bersyukur Kepadamu Ya Allah Bukan kepada Tuhan-Tuhan lain Singkat cerita Ayat berikutnya Menunjukkan Bahwa mereka Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sayang sekali Ikhlasnya cuma ada Di tengah laut Ketika bahaya Mengepung mereka Ketika Ancaman Sangat besar Mengancam Hidup mereka Setelah mereka Selamat di daratan Mereka Berbuat Sewenang-wenang Seolah-olah Tidak ada Bahaya Yang terjadi Sebelumnya Masa 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 Lagi-lagi Saya akan Mengatakan Mari kita Tancapkan Dalam diri kita Keyakinan Bahwa Banyak Keajaiban Hidup yang akan Terjadi Termasuk Kalau hari ini Kita ada yang Ditimpa Musibah Saatnya Kita Ingin merasakan Kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika kita Mungkin Terancam Sekarang Secara umum Kau muslimin Juga Saatnya Mesti kau muslimin Merasakan Perkuasaan Allah Kita ingat Kita ingat Ayat ini Jangan Mau kalah Dengan orang Musyrik Malu kita Orang Musyrik Kemudian dia Ngaku Bahwa Allah Tuhan Dan dia Hanya berdoa Kepada Allah Kita Betul-betul Sudah Taklimnya Sudah Karatan Tauhid Kita Sangat Luar biasa Peluang Besar Menanggu Kita Mas Sekalian Dahsyatnya Ikhlasnya Kita Dalam Berdoa Kepada Allah Coba Lihat Tekst Ayatnya Jangan Sekalian Langsung Dikabulkan Dia Padahal Orang Musyrik Yang Tulus Berdoa Kepada Allah Subhanahu Wa ta'ala Disitulah Kita Mengatakan Yakin Dahsyat Kekuatan Ikhlas Mas Apalagi Yang Tekun Ngurus Masjid Dengan Ikhlas Yang Tekun Apa Namanya Berinfak Untuk Memawutkan Masjid Mas Alhamdulillah Apalagi Yang Tekun Bagi-bagi Tadi Fotokopian Itu Luar biasa Mas Kalian Berbahagia Artinya Kita Punya Pijakan Yang Membuat Kita Mantap Melangkah Bahwa Hidup Kita Lebih Baik Setelah Ini Tidak Peduli Apa Yang Terjadi Sekarang Karena Dahsyatnya Kekuatan Ikhlas Bisa 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 Merubah Semuanya Ini kok Pada Diam Semua Ini Yakin Atau Ragu-ragu Ini Yakin Serius Ini Mas Kalian Tolong Nanti Lihat Ayat Ini Mas Kalian Baca Berulang-ulang Itu Orang Musyrik Lakonnya Orang Musyrik Tapsir Yang saya Baca Orang Musyrik Dikabulkan Doanya Karena Dia Dia Berdoa Dengan Ikhlas Mas 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 Kita Tidak Mau Menantang Bahaya Sekarang Tidak Mau Kita Juga Tidak Berharap Bahaya Tidak Tetapi Ketika Ada Bahaya Harusnya Kita Ada Tersenyum Masya Allah Saatnya Saya Mempraktikan Ayat Ini Berdoa Pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pasti Ada Keajaiban Yang Terjadi Mas Tetapi Maaf Jangan Nunggu Bahaya Datang Baru Kita Ikhlas Bukan Itu Persoalannya Ikhlas Itu Yang Kita Usahakan Tetapi Kalaupun Ada Bahaya Yang Datang Kita Tetap Punya Harapan Besar Lebih Besar Dari Bahaya Yang Menimpa Kita Lebih Hebat Harapan Kita Daripada Bahaya Hebatnya Bahaya Yang Mencekam Kita Jangan Sekalian Harapan Kita Lebih Luas Dari Sempitnya Pikiran Kita Gara-gara Apa Yang Terjadi Sekitar Kita Kita Yakin Dengan Keyakinan Itu Lebih Luas Harapan Kita Kalau Kita Ikhlas Semangat Semangat Masjad Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Karena Itu Tetap Jaga Kejernihan Hati Kita Ketika Ada Kesulitan Ketika Ada Fitnah Ketika Ada Kesempitan Ketika Berbagai Bahaya Datang Menguji Kita Jaga Kejernihan Hati Kita Dalam Keikhlasan Karena Seolah Allah Mengatakan Hambaku Justru Ketika Datang Bahaya Menimpa Kalian Ada Besar Riwetnya Kukasih 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 Kalian Coba Baca Surah Yunus Ini 21 22 23 Allah Berfirman Dengan Cerita Dengan Fakta Sudah Terjadi Coba Janji Allah Saja Kita Percaya Ini Sudah Terjadi Sudah Terbukti Allah Salah Satu Hal Penting Yang Perlu Kita Pahami Adalah Jangan Pernah Bersandar Pada Usaha Dan Sebab Yang Sedang Kita Lakukan Apalagi Kalau Kita Melihat Usaha Orang Lain Atau Kita Kok Kayaknya Sulit Apalagi Itu Tapi Bersandarlah Kepada Allah Subhan Wa Ta'ala Itu Ikhlas Maka Harapan Da'wah Kita Tidak Pernah Terharang Oleh Ancaman Sebesar Apapun Karena Bukan Kesitu Kita Bersandar Allah Wa Akbar Dalam Ekonomi Dalam Memanage Keluarga Dalam Menghadapi Problem Di Masyarakat Seruat Sebesar Apapun Bukan Kesana Kita Bersandar Kita Akan Putus Sahat Kalau Kesana Kita Hanya Bersandar Kepada Keikhlasan Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Kepada Allah Dengan Ikhlas Menghadapi Semua Persoalan Yang Terjadi Masya Allah Kalau Boleh Insyaallah Semua Kita Punya Pengalaman Saya Minta Maaf Anak Saya Yang Nomor 5 Kalau Tidak Salah Di Usia SMP Waktu Itu Saya Lupa Nama Penyakitnya Darah Yang Apa Isalahnya Itu Dokter Itu Sebenarnya Akan Mengatakan Tidak Ada Harapan Buat Anak Saya Tidak Ada Harapan Termasuk Perawat Yang Dekat Dengan Istri Saya Itu Sudah Memang Ngempat Jangan Sampai Ngomong Saya Harus Merasakan Itu Dengan Ayat Ini Mas Kalian Sampai Anak Saya Yang Sekarang Sudah Selesai Kuliah Itu Itu Sampai Mengatakan Saya Hidup Yang Kedua Dia Sendir Yang Mengatakan Padahal Dia Masih SMP LAS Satu Lalu Saya Bayangkan Masyawa Saya Terharus Sekali Jemaskan Bahagia Jadi Penyakit Ini Membuat Dia Seperti Naza Saya Menangis Yang Kita Sebut Jum'ah Allah Allah Ya Allah Ini Saya Menggang Tangan Kian Saya Tangan Kanan Lihat Dengan Kita Tulus Ikhlas Menyebut Memangnya Bersandar Kepadanya Daksatnya Keikhlasan Itu Tolong Jemaah Sekalian Anda Ingat Ingat Peristiwa Hidup Anda Sebelum Ini Pasti Banyak Peristiwa Peristiwa Yang Membuat Anda Menjadi Orang Yang Tidak Kepernah Kufur Nikmat Ingat Ayatnya Pakai Fihil Amar Fadkuru Nikmat Yang Amtu Alaikum Ingat Ingat Selalu Nikmat Yang Allah Berikan Termasuk Ketika Kita Merasakan Dahsyatnya Ikhlas Dalam Berdoa Kata Allah Subhanahu Jadi Dokter Itu Kemudian Mengatakan Dia Tidak Bisa Menjelaskan Setelah Diperiksa Kemana Penyakitnya Dalam Hitungan Dalam Hitungan Detik Jadi Malamnya Sudah Begitu Kesimpulan Dokternya Tidak Harapan Paginya Dia Datang Dia Mengatakan Ini Mu'zizat Saja Yang Buat Anak Ini Selamat Allah Semangat Masram Bismillah Itu Juga Yang Disampaikan Oleh Rasulullah S.A.W Kejernihan Hati Dalam Keikhlasan Hanya Bersandar Kepada Allah Subhan Waca'ana Menjadikan Hal Yang Mustahil Menjadi Tidak Mustahil Yang Berat Jadi Ringan Jema'an Sekali Bagaimana Dengan Ashab Ashab Bulkafi Atau Mereka Yang Tertolong Selamat Dari Goa Itu Bagaimana Cara Batu Besar Yang Sudah Menutupi Kuat Goa Itu Coba Mas Sekali Dia Tidak Bersantar Kepada Dorongan Tangan Sudah Tidak Bisa Coba Satu Persatu Berdoa Kepada Allah Ini Fakta Coba Kalau Kita Sekarang Merasa Di Tempat Yang Kok Sulit Berubah Cengkraman Itulah Cengkraman Itulah Tolong Doa Kita Jangan Pernah Diremehkan Dengan Sekalian Tapi Ikhlas Itu Yang Paling Penting Sudah Jelas Ceritanya Dalam Suahe Bukhari Nomor 272 Mereka Bertawasul Dengan Amal Amal Mereka Yang Dianggap Yang Paling Baik Yang Paling Ikhlas Subhanallah Doa Pertama Maju Satu Orang Buka Sendiri Allah Akbar Coba Nikmati Cerita Itu Masih Belum Bisa Keluar Sudah Terbuka Sedikit Yang Kedua Berdoa Tambah Lebar Tidak Ada Kekuatan Berongan Tangan Tidak Ada Doa Yang Ikhlas Kepada Allah Subhanallah Baru Yang Ketiga Berdoa Langsung Terbuka Subhanallah Jadi Hati kita Sudah Mantap Tidak Ada Kezuliman Allah Kepada Kita Dalam Situasi Seburuk Apapun Tidak Ada Kerugian Yang Allah Timpakan Pada Kita Kejadian Sesulit Apapun Kalau Boleh Kita Katakan Tidak Ada Kesengsaraan Yang Allah Berikan Pada Hamba Meskipun Melalui Kejadian Sepahit Apapun Tidak Ada Kesengsaraan Bisa Tapi Tetap Yang Ada Kami Benar Benar Hidupkan Mereka Dengan Hidup Yang Serban Bagus Unik Ajaib Kehidupan Kita Orang Orang Beriman Yang Selalu Tulus Ikhlas Subhanallah Subhanallah Maka Khususnya bagi kita yang ingin Dan terus membarah semangatnya memperjuangkan agama ini Kalau apa yang terjadi sekarang Menimpa para dahi Para penjuang kita Biasa Kalau kita Renungkan surah Al-Baqor Menariknya adalah Mari kita camkan Ayat ini Menarik sekali Jumlah Sekarang Jajib 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 Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ingat. Pertolongan Allah kepada kita. Bantuan Allah kepada kita. Itu dekat. 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 Korib. Wajib. Karena ini adalah. Adalah janji Allah. Subhanahu wa ta'ala. Pak Ustaz. Ustaz ini meninggal. Dai ini meninggal. Pejuang ini meninggal. Kok belum menang Pak Ustaz. Tetap korib. Loh. Generasi ini berganti. Belum menang. Generasi ini berganti. Belum menang Pak Ustaz. Bahkan ada. Pak Lurah mau. Dibuatkan. Undang-undang. Biar berkuasa lagi. Atau ke depan. Lama banget Pak Ustaz. Koribun. Kok bisa Pak Ustaz. Buktinya meninggal. Para pejuangnya kok belum menang. Koribun. Loh kok bisa. Satu hari. Di akhirat. Sama dengan. Berapa? Seribu tahun. Di dunia. Jadi kita berpikirnya adalah. Obsesi akhirat. Itu sebagai acuan kita. Gak ada apa-apanya. Berjuang 300 tahun. Gak menang-menang. Tetap koribun. Cuma sesaat dari akhirat. 300 tahun. Apalagi cuma 100 tahun. Musya da'i meninggal dunia. Belum menang. Karena kok. Inna nasrallahi. Koribun. Bayangkan. Satu hari di akhirat. Sama dengan. Seribu tahun. Allah. Koribun. Jadi koribun itu kalau kita. Membandingkan antara. Satu hari di akhirat. Dengan. Berapa tahun. Seribu tahun. Di dunia. Koribun. Jadi ingat. Kata-kata. Ala. Inna nasrallahi korib. Itu. Kabar gembira. Yang mengembirakan. Para pejuang. Ketika. Masad humul ba'asa. Waddera. Wazul zilu. Ditimpa. Mara bahaya. Penderitaan. Bahkan. Diguncang imannya. Terus gak ini. Kok gak menang-menang. Terus gak ini. Seperti mustahil. Terus gak. Wazul zilu. Termasuk keyakinan dengan janji Allah. Wazul zilu. Berguncang. Kita tersenyum. Ala. Inna nasrallahi koribun. Unik orang-orang beriman. Masad humul ba'asa. Waddera. Wazul zilu. Tetap. Yakin. Kita akan menang. Subhanallah. Tentunya. Tentunya. Ini hanya untuk yang ikhlas. Berjuang. Artinya. Lebih mengedepankan. Mendahulukan. Janji Allah. Dari fakta. Yang sedang kita alami. Tolong imat. Ini kebenaran. Jangan ikuti fakta yang terjadi. Sulit. Gak mungkin. Hak. Dari Allah. Itu yang kita pegang. Ala. Inna nasrallahi koribun. Itu ikhlas. Tidak bersandar dengan fakta. Bersandar pada janji Allah. Subhanahu wa ta'ala. Baiknya mas kalian. Alhamdulillah. Kita adalah orang-orang yang sangat hebat dan unik dalam hidup ini. Tidak ada yang menghalangi kehebatan kita. Kemajuan kita. Dan masa depan kita yang luar biasa. Tidak ada. Kecuali. Kita sendiri tidak percaya. Dengan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Dasarnya keikhlasan. Akan mempermudah segala-segalanya. Subhanahu wa ta'alaikum warahmatullahi wa ta'alaikum warahmatullahi wa ta'alaikum warahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wa ta'alaikum 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 warahmatullahi wa